What's up school fans, welcome back to Time Out! 28 tahun, hari ini main 42 menit, dan juga 35 poin, men. Gila sih, LeBron was unbelievable. Of course, selain itu juga Goal City Warriors. Hari ini Dub Nation dikasih game yang tegang juga. Ini sampai, wah, 1 detik terakhir baru ditentukan dengan tembakannya dari Klay Thompson. Dan hari ini, Warriors berhasil mengalahkan Sacramento Kings, yang tidak dibela ataupun juga diperkuat oleh De'Aaron Fox. Dan ya, itu adalah beberapa topik yang kita akan bahas. Of course, Goal juga akan bahas beberapa game lainnya secara cepat. Dan Goal akan update kalian juga tentang game pertama preseason Derek Michael bersama GCU. And sebelum kita mulai kelas hari ini, Goal mau say thank you banget kepada Om Brewok, dan juga kepada kalian semua Time Out, Gang. Karena episode terakhir, wah, lebih dari 20 ribu views, guys. Goal udah lama banget sih nggak ngerasain Time Out di atas 20 ribu views, dari itu kenapa gue main bener-bener hype banget. So, once again, thank you so much, guys, for always supporting this channel. Dan seperti biasa, guys, please nonton video kali ini secara full, guys. Jangan di skip-skip, dikasih like, dan juga dikasih komen nanti ini. Dan kalau gitu, guys, once again, thank you sudah join kelas hari ini. And let's start our class. Kita akan mulai dengan berita dari Derek Michael, di mana he had a nice transition dunk hari ini. Itu, lo bisa lihat mukanya Gabe dan juga Isaiah Shaw. Itu happy banget buat Derek Michael. Kita tahu, Derek itu went through a lot last season, apalagi dengan collapse launch-nya dia. So, gue bener happy banget sih untuk bisa melihat dia. Just back with the team, main di preseason game, dan juga having fun on the court. GCU hari ini main preseason game pertamanya dengan membantai tim NAIA namanya Embry-Widdle College, I think. Skornya 104-46. Derek Michael hari ini lumayan, not bad. Dapat 12 menit, dan juga berhasil menyatak 4 poin. Termasuk ini, two-handed slam. Yang bikin semuanya hype. Gila apa, Francis? Semua berdiri juga. Gue yakin itu dia merinding banget sih. Dan ini semoga menjadi awal yang manis untuk season-nya Derek bersama GCU. Derek, baik-baikin nanyain gue, Kor, Derek akan dapet menit atau enggak ya? Kalau menurut gue, dia akan kompetitif dengan yang lain juga. Tapi memang saingannya banyak di posisi dia. Dan kalau memang dia ingin dapet menit, menurut gue Derek itu harus fokus on defense. Dan hari ini pun berhasil banget. Impact-nya Derek di defense-nya GCU. Dia total 7 rebound, men. 12 menit main, dia dapet 7 rebound, dan juga 3 block shots. I think kalau dia bisa menjadi salah satu pemain ataupun juga defensive specialist untuk GCU, I think he can earn a lot of minutes this season. Karena kalau untuk scoring, kayaknya pemain GCU lainnya juga jago-jago scoring semua sih. Jadi opsi scoring-nya sangat banyak banget untuk GCU. So, menurut gue kalau Derek ingin masuk ke rotasinya ataupun juga dapet menit dari Coach Bryce Drew, I think he should be one of the best defenders nantinya untuk si GCU. Yeah, not a bad start, though. Semoga aja bisa konsisten juga dapet menit terus untuk Derek Michael. Dan kemarin itu GCU keren banget sih. Dia upload ataupun juga bikin konten tentang menceritakan hometown-nya Derek itu di Jakarta. Wah, gila gue merinding banget sih. So, you guys must check out that video di Instagram-nya GCU Basketball. Oke, itu dari Derek. Karena kita akan pindah ke game NBA yang kemarin dulu di mana Wemby finally got his first win in the NBA dan dapetnya menangis sangat dramatis sekali untuk Spurs. Terakhir itu, Kelvin Johnson sempat nge-steal bola dari KD. Dan Spurs menang 115-114 dari Phoenix Suns. Spurs ini kemarin bener-bener hanya unggulnya. Itu 1,2 detik terakhir aja, guys. Abis itu, setelah game, si Frank Vogel, pelatihnya Phoenix Suns marah-marah bilang kalau KD itu di-fail. Tapi, tadi gue udah baca, ataupun juga kita udah lihat rilis dari last two minute report-nya NBA mengatakan bahwa si Calvin Johnson itu swipe bolanya si KD itu sangat clean. Jadi, there was no foul and there was the right call by the referee, tapi jadi Frank Vogel gimana? Nggak marah-marah juga ya, karena nggak pernah ketinggalan dari awal pertandingan, leading 10 point sampai 5 menit terakhir, dan mainnya di home court-nya mereka. Gila, gue nggak nyangka sih kalau Phoenix Suns itu bisa meltdown seperti itu, karena kita tahu awal season ini mereka masih undefeated, dan juga mereka solid walaupun nggak ada D-Book, nggak ada Bradley Bill, tapi kemarin ini pas ketemu WMB, mereka meltdown. Dan WMB, kemarin kita mengidolanya, of course, Kevin Durant. Ya, main ganti-gantian, main sempat ngedung WMB with the left-handed slam, main juga ngeri banget. And of course, dapat welcome to the NBA moment-nya juga, dimana dia mencoba untuk nge-block baseline jumper dari KD itu udah... WMB setinggi itu ya, tapi masih susah banget loh untuk di-block, dan fotonya cakep banget sih. Ini fotonya susah banget sih ngambil ya, angle-nya menurut gue, dan... Ya, WMB, gue nggak tahu kenapa, dia baru jago, itu biasanya di quarter keempat ya sekarang ini ya. We call him the WMB... The God... Sorry, gue call him fourth quarter WMB is the God. Itu deh, fourth quarter WMB, efficient banget, selalu mainnya. Kayaknya mungkin juga karena ada point guard seperti Trey Jones yang bawa bola juga kalau di quarter keempat. Kalau ada Trey Jones, biasanya ofensinya si Spurs ini lebih jalan. Dan WMB selesai dengan 18 poin, termasuk nice putback slam untuk set up comeback dari Spurs kemarin ini di detik-detik akhir, dan memberikan panggung kepada Kellen Johnson untuk bisa melakukan steals, dan akhirnya membawa Spurs menang kemarin ini. Di empat game pertamanya WMB, dia itu syutingnya, kalau di fourth quarter, syutingnya 12, dari 15, men. dia yang quarter-day pemain memang mungkin big time player, dan mungkin panasnya telat kali selesai, si WMB dan Kevin Durant kemain selesai dengan 26 poin. Oke, karena kita akan bahas game hari ini. Hari ini gamenya baik banget, of course, gue nggak akan bisa bahas semuanya. But say bye-bye to defense-nya Milwaukee Bucks. Hari ini mereka kalah 130, 111 dari Toronto Raptors. By the way, pas memasuki game hari ini, Raptors itu memiliki offense paling buruk di NBA. Dan mereka put up 130 points on the Bucks. Yikes! Gila, Bucks looks really bad right now, especially defensively. Sejak ditinggal menjuru holiday, dan masuknya Dame, ini defense-nya sangat mengkhawatirkan sekali. Bucks sekarang ini ada di posisi 29, untuk defensive ratings. hanya ini ada Pacers yang defense-nya lebih jelek daripada mereka. Fans-nya Bucks, udah mulai ketar-ketir. Udah mulai panik sekarang ini fans-nya Bucks, karena mereka kayaknya bete banget dengan Adrian Griffin, strategi offense, strategi defense, pokoknya mereka komplain semuanya. Hari ini pun juga Damian Leonard main 31 menit, dan dia hanya 9 shots, guys. Gue gak pernah ngeliat Damian nembak sedikit ini kayaknya. Lalu juga Brooke Lopez, ini kayaknya di-use, ataupun juga dipakai sama si Adrian Griffin, dengan cara yang salah. Karena Brooke Lopez ini kayaknya gak ada impact-nya, apalagi defensively, untuk si Milwaukee Bucks. Bahwa dulu Brooke Lopez, pas ada Coach Bud, itu salah satu center terbaik untuk defense-nya. Dan sekarang ini tidak berasa sama sekali. Kok gue liat, si Adrian Griffin itu pengen banget pemainnya untuk close out. Selalu close out hard, close out hard. Sehingga, ini kayak membuat chaos aja sih, untuk defense-nya si Bucks. Apalagi Brooke Lopez itu sering banget di perimeter. Jadi, I don't know, man. I don't know about the defense of the Milwaukee Bucks sekarang ini, menurut gue mereka juga gak ada identitasnya. Tim ini no identity at all. Kita gak tau tim ini mau mainnya seperti apa gayanya. Dan hari ini pun yang top scorer, adalah Malik Bisley, dengan 20 poin. Jadi, kita perlu khawatir tentang itu. Sedangkan Yaris hanya 16, dan juga Demanya 15 poin sih. Mungkin gak ya, pelatih baru, Adrian Griffin ini, akan dipecat mid-season. Gue, sih gak akan kaget kalau dia akan dipecat mid-season. Karena menurut gue, dia agak clueless sekarang. Ini ada yang bilang tadi online, bahwa offense dari Milwaukee Bucks, ini kayak offense-nya anak SMP, guys. Jadi, bener-bener gak jelas sekarang ini permainan dari Milwaukee Bucks. Beda dengan saingan utamanya mereka, yaitu, Boston Celtics, yang hari ini ngebantai habis ini. ada Pacers, 155, 104. Yes! Gak salah baca gue, 155 poin di game regular season. Yeah, the game was over, kayaknya setelah 2 menit hari ini dimainkan, Unreal! Unreal shooting dari Boston Celtics, dan ini merupakan second most points, yang pernah dicatat oleh Celtics, di sebuah game regular season. 8 pemain Celtics, mencetat double figures, dimana ada Jason Tatum, yang main 30 poin, ada Derek White, 18 poin, Jalen Brown, 16 poin, dan juga Drew Holliday, 15 poin. Tadi, seperti gue bilang, game-nya udah selesai di quarter 1, karena Celtics nembaknya 16 dari 21, termasuk 8 kali 3 poin, dan di bawah pertama, in the first half, mereka sudah selesai dengan 75 poin. For the Celtics, so far so good, masih undefeated, satu-satunya tim yang undefeated, di Eastern Conference sekarang ini, sama Celtics, looking good, I'm happy about that. Oke, tim lain, yang masih belum terkalahkan, adalah Dallas Mavericks. Hari ini, mereka menang 114, 105 dari Chicago Bulls, dan mereka, jadi satu-satunya tim, yang belum kalah di Western Conference, dan mereka number one guys, they are number one, in the Western Conference, gue bener-bener gak nyangka sih, ada apology form, yang mungkin gue bisa isi, karena gue bilang, sebelum season ini mulai, bahwa, Dallas Mavericks, akan flop this year, so, maafkan saya, Dallas fans, saya mungkin akan, loncat ke, bandwagon di Dallas Mavericks, karena saya baru aja, ambil, Derek Lively, di NBA Fantasy saya, but, Dallas tadi sempat down, terlebih dahulu, di quarter keempat, tapi of course, like I said, Derek Lively man, selalu menerima pujian, hampir setiap gamenya, hari ini, kembali dengan, hustlesnya, he was playing really hard, and he was making plays, in the fourth quarter, hustlenya dia sekali, itu lead to a, sorry, lead to a four point play, ke team Hardway, and that was menurut gue, momentum swingnya, di game hari ini, team Hardway Junior, tampaknya, making a case, untuk, six men of the year award, karena di hari ini, 24 point, 7 dari 13, 3 pointnya, so far, so good juga, untuk THJ, wah, sedikit kadang-kadang, suka inconsistent, tapi dua game terakhir ini, he wasn't bad at all, dan, Mavericks, hari ini luar biasa juga, karena mereka berhasil menjadi, pemenang, dan Luka Doncic, bukanlah top scorer-nya, Luka Doncic hari ini, nembaknya sedikit off, dan dia, mencetakannya 18 point, dan, yang jadi top scorer-nya hari ini adalah, Grand Williams dong guys, gila Grand Williams hari ini, 25 point, 7 dari 9, 3 pointnya, man, Grand Williams, not bad juga sih, I feel, like, I feel like, Luka tahun ini, mendapatkan helps, lebih banyak, di lapangan, dari Jones Junior aja, jadi jago, Dallas did 17 point hari ini, dan a nasty, putback slam, on Zach Levine, man, he caught, Zach sleeping, tadi itu, and Dallas just did a great job, wow, timnya, timnya Jason Kidd, could close a game, gila sih, luar biasa banget hari ini, di quarter keempat, untuk Dallas Mavericks, and, we will see, how long this streak will live, for, Dallas Mavericks, dan berikutnya, of course, big three, dari, Golden State Warriors, hari ini step up semua, vintage performance, dari, Draymond Green, Stephen Curry, dan juga Clay Thompson, Warriors, on a four game winning streak, setelah menang, 102, 1-1 dari Sacramento Kings, yang tanpa, Jaron Fox, dan Kings tadi, hampir aja, bisa nyolong game, hari ini, kalau bukan, kira-kira, Clay Thompson terakhir, tapi, selain itu, menurut gue, di, last five minutes, itu bener-bener kayak, Prime Draymond, Prime Steph, dan juga Prime Clay, man, ini gue kayak, wah, bener-bener nostalgia, wali ngeliat mereka semua, step up di quarter keempat, apalagi, defensive Draymond, defensive Draymond, hari ini, disiplin banget, dan juga, critical banget, untuk kemenangannya Warriors, dia bener-bener bisa baca, offensive Kings, apalagi, late in the game, man, he was just, you know, reading the offensive scheme, dia kayak tau lah ya, offense dari Mike Brown, itu kenapa gue, he did an amazing job, defensively, sedangkan Steph, just big shots, after big shots, tadi ada satu yang, Kohala terakhir itu, floater, just to keep, the worst in game, yang juga bisa menangkan, game hari ini, dan force terakhir, Draymond, passing ke Clay, yang tadi melakukan curl, dan Clay nembak, di depannya Davian Mitchell, dan Kohala belakangnya, ada Keegan Murray, for the game winner, tadi Clay kayaknya, pengen selebrasi, tapi langsung di bear hug, sama si, Draymond Green, biasa selebrasinya, tidak terlalu berlebihan, hari ini, tapi, it's awesome though, to see Clay, you gotta take the last shot, karena kita selalu kan, awal-awal season ini, selalu ngomonginnya, staff, 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 nah, sekarang ini, of course, kita tau, Clay dalam masa, apakah akan extend, atau tidak, dengan worse, it's just, good to see, you know, Clay hitting a game winner, on to see Golden State Warriors, sekarang ini, kalau kata Draymond Green, lock room vibesnya, enak banget, gak kayak tahun lalu, kata kayak tahun lalu, untuk kayak orang males, mau berangkat kerja aja, itu udah males, kata Draymond tahun lalu, jadi, yeah, it's a good start, great start untuk Warriors, 4-1 sekarang ini, recordnya mereka, and, staff did not have, his best game today, dengan 21 point, Clay juga, cuma 14 point, Draymond 13 point, dan 9 assist, tapi, that was, the best game, untuk Draymond, this season, kita tau, pas dia baru-baru, awal comeback itu, rusty banget, tadi, semuanya, on point, dengan blocks, 3 point, assist, untuk Draymond, that was, that was, you know, vintage Draymond banget sih, menurut gue, and of course, Warriors juga, kontribusi yang lumayan, dari Dario Saric, hari ini, dengan 15 point, dia tadi, outclass, di Pesans, Bacik, Pesans, kof, hari ini, Dario Saric, dari awal season, udah kita bisa lihat, impactnya juga, dengan Golden State Warriors, that's a key, pick up slide, si Chris Paul, I think Dario Saric, nanti akan penting banget, down the line, untuk si Golden State Warriors, this is a great win, for the Warriors, best players, lagi pada off, tapi tetap bisa, steal that one game, from Sacramento Kings, ini adalah rivalnya mereka, dan fansnya Kings, sudah pada bilang, aduh, udah capek banget lah, ketemu Warriors, dan juga kalah terus, udah gak sabar, untuk ketemu lawan, yang lain, dan sekarang, kita akan pindah ke game, yang kalian udah tunggu, tunggu, untuk gue bahas, kemarin ini, udah ada dua orang loh, time out gang, yang request, untuk gue membawa balik, tradisi minum air, usah belum ngomongin Lakers, gimana nih guys, kita hari ini, minum aja kali ya, ini, untuk nyari-nyariin, Clippers gue lah, yang kalah hari ini, kemarin ini, sorry, hari ini, Lakers, berhasil mantikan, 11 game, losing streaknya mereka, dari Clippers gue, Lakers menang, 125, lewat babak overtime, hebat sih hari ini, Lakers bisa menang sih, karena, mereka tanpa 4, rotation player ini mereka, of course, gak ada Vanderbilt, Riha Chimura, Gabe Vincent, dan juga, Thorian Prince, man, so they were really short, mereka cuma main, 8 orang doang, hari ini, of course, sampai Max Christie aja, harus main hari ini, and of course, hari ini, setelah game, banyak banget, yang ngetag gue, dan juga DM gue, terima kasih Andovi, of course, the biggest Lakers fans, in Indonesia, and of course, ada Coach Tyler juga, yang bilang, lo nge-jinx Clippers lo sendiri, katanya, tapi, fans Lakers hari ini, berasa udah kayak, juara NBA, men, ngaling Clippers gue, banyak banget, yang selebrasi kayaknya, di Instagram, dan terakhir, emang Lakers menang dari Clippers, tahun 2020, pas di bubble, hari ini, James Harden, belum bisa bermain, tapi udah ada di bench, Los Angeles Clippers, baru PJ Tucker aja, seperti biasa, PJ Tucker scoreless, tapi, main nih, Harden pas, sempet ke locker room, Clippers pertama kali, itu, dia nyapa si, channelnya Russell Westbrook, tapi mukanya Terence Man, gak enak banget, Terence Man tuh kayak, bete banget, ada si James Harden, kayak di locker room, kemarin ini, so, ada vibes, gue gak tau, that energy, apakah akan bagus, untuk Clippers, atau enggak sih, jadi gue penasaran nanti, katanya, James Harden hari Senin, akan bermain, ataupun juga akan mencoba, untuk melakukan debutnya, bersama Los Angeles Clippers, tapi game hari ini, obviously seru banget, ini yang kita expect, dari game hari ini, dan juga rivalry, dari dua tim LA ini, asemnya, untuk Clippers gue, tadi Paul George itu, fallout guys, coba kalau Paul George, gak fallout, yakin gue dari bungkus, itu pasti Clippers, cuma, saya yakin tadi, Paul George harus fallout, padahal tadi, dia yang memaksakan game ini, ke babak overtime, tadi pas lagi, end of the fourth quarter, he was on fire, dia 3 points sekali, and after that, dia 3 kali, free throw masuk, untuk bisa memaksakan overtime, dan tadi, PG check out, at 35 points, ke White tadi, mencoba untuk menggendong, Clippers juga, di babak overtime, tapi it was just too much, Austin Reeves, menurut gue sih, di overtime period, dia mulai dengan floater, and won, lalu juga, dia lempar love, ke LeBron, that was really nice, dan aku harus terakhir, dikasih ini lah, mid range, after faking si Norman Powell, terakhir, Clippers itu punya chance, untuk bisa bawa-bawa ke overtime, ke double overtime, tapi memang tembakan 3 points, dari Russell Westbrook, dan juga Bones Highland, itu dua-duanya miss, gue bingung, bola nya bisa ke situ, kenapa gak ada oper ke Kawhi, coba cari Kawhi dulu itu, aduh, Kawhi banget tadi, juga di bawah overtime, udah coba banget sih, itu juga ada 3 point play, tapi memang sayangnya, belum beruntung, untuk Clippers gue, terakhir tadi, terakhir itu, si, 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 Christine Wood, with the putback slam, 2, and the game, AR15 hari ini, selesai dengan 15 point, 7 rebound, 7 assist, gue tadi lupa, berapa point yang dicetak, di babak overtime, tapi kalau gue, on top of my head, kayaknya dia mungkin, ada 7 point, 7 point mungkin dicetak, di babak overtime, dan, kelihatannya udah dapet, ritminya, this is a good sign, untuk para fans yang Lakers, kayaknya kita tahu, AR15, been struggling, early in the season, jadi it was nice though, to see, AR bisa, nembak masuk lagi, karena, karena Lakers, akan butuh dia wala sih, Lakers akan sangat membutuhkan dia, in this next few games, apalagi kalau memang, Thorin Prince cedera, lalu juga, CJ Vincent cedera, man, he needs to score, at least 15 to 20 point per game, bila Lakers ingin punya kesempatan, untuk menang, so that was good to see, untuk si AR15, but, Opa Lebron though, gue speechless sih, gue bingung, mau muji Lebron, kayak gimana lagi guys, karena, hari ini 42 menit, di babak overtime, pun juga masih hustle banget, dan juga dikasih dunk tadi itu, 35 point, 12 rebound, 7 assist, jujur gue penasaran sih, Lebron pas bangun pagi ini, kira-kira pegel gak ya badannya, itu sih, gue penasaran sih, tapi, man, Lebron kembali, carry the Lakers, dan lo bisa lihat lo perbedaan, semua orang pasti akan ngomongin juga, kalau Lebron udah keluar lapangan, Lakers itu, berbeda banget mainnya, but yeah man, gue penasaran juga sih, Lebron bisa kayak gini terus, sampai game keberapa man, terus setengah musim, udah kecapean banget sih, gendong Lakers mulu sih, Opa Lebron, AD hari ini, menambahkan 27 point, D'Angelo Russell juga 27 point, The Lakers are so far undefeated, di eranya, Le Seraphim, semoga gue bener tuh, ngomongin, si K-pop cewek-cewek, daripada nonton, wah ngasih semangat untuk Lakers, mungkin kalau mereka datang terus, setiap gamenya, mungkin Lakers bisa menang kali itu, di home game, mungkin bisa, 41 dan 0 mungkin, mungkin harus sering-sering datang tuh, Le Seraphim, walaupun gue, fansnya, Blackpink, gue lebih ke Blackpink, gue lebih ke Lisa Blackpink lah, gue bling, itu dia, tapi, ya man, big win for the Lakers, back to back kan ya, kemarin ini, mereka juga menang juga dari, Orlando Magic, so, ya, not a bad start juga sih, untuk Lakers this season, ya, banyak orang bilang, korokin nih channelnya, fansnya Lakers, kalau ini ngomongin, Lakers sama Lebron, enggak guys, tenang, tenang, enggak, gue admire, gue admire Lakers aja sih, eh, sorry, admire Lebron, bukan Lakers, I'm so, no, my team is still the Clippers, sama gue, respect, dan juga kan kita gak tau, Lebron main berapa season lagi, so, gue, gak mau take Lebron for granted, man, jadi itu kenapa gue selalu mau muji-muji Lebron juga, so guys, ya, itu aja sih, kelas timeoutnya hari ini, semoga seru-seruan lah, makin sama gue, hari ini di kelas, eee, timeout hari ini, and of course, kita akan pindah ke prediksi, besok ada 4 game di NBA, jaminan lah, besok Phoenix Suns gak mungkin kalah, gue berani guarantee, gak mungkin mereka mau slip up 2 kali, at home, kalah dari San Antonio Spurs, so, I think the Suns besok, harusnya menang sih, so, yeah, that's my pick, and good luck everyone, and once again guys, really appreciate everybody, man, semoga kalian gak akan bosen-bosen, nonton timeout setiap episodenya, mungkin nanti kita akan bikin timeout, mungkin hari, wah, gue gak tau nih, hari Sabtu gue ke DBL, hari Minggu gue akan ke Jakarta Basketball Tournament, nah, itu gue gak tau, dia gak akan bikin timeout lagi, mungkin Sabtu sih, Sabtu mungkin, gue usahain lah, ada timeout sih, jadi, ditunggu saja, and yeah man, thank you so much guys for watching, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and I will see you guys again very soon, peace out everybody, everybody, Sub indo by broth3rmax,